Warga ekonomi temampu, budak pahatulali serta kaum disabilitas, nampalolongkrang bisa ilubiung dina kegiatan Jabar Digital Academy, anulikokolakin ku pemerintah Provinsi Jawa Barat secara gratis. Dina tahun 2024, tiluribuan petandang mampu lulus serta sebagian diantarana, langsung direkrut ku sawatara pausahaan. Mucunghul tina kolaborasi jengmang pirang pihak tanpa ngerojong APBD, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngokolakin Jabar Digital Academy kemerah pelatihan coding atau programming tepika digital marketing khusus anjokene non-PNS, kaluan kriteria temampu secara ekonomi, pahatulalis turta disabilitas secara gratis. Eta pelatihan anulikokolakin tisaprak tahun 2020 hiji, medal mengrebu-rebu lulusan. Dina tahun 2024, tiluribuan tina 15 rebuan patandang anudaftar turta lulus tina eta pelatihan. Cek Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Ika Mardiah, karyanana ilubiung secara online, turta ukur seetik anu aub secara offline lantaran kawatesanana waragad. Di Nambrona, sebagian diantarana langsung digawe di Mangpirang Pausahaan, Sartanus Ejena ngarojong nemuhkan aplikasi di Pamerasa Kabupaten di Kota. Ini sebenarnya kan kita menyediakan tiap latihan ini gratis, lulusannya ada yang tadi yang udah bekerja, ada yang belum. Tentunya mereka bisa memilih kemana gitu ya. Tadi kan yang saya wawancara di depan itu mereka misalnya ada yang udah langsung diterima di salah satu perusahaan di lokasi gitu ya. Yang lainnya bisa dia mandiri, bisa juga dia itu membantu misalnya di pengembangan aplikasi di pemerintah kabupaten di kota. Ya kan mereka kan biasanya ini kan non-PNS semua ya. Jadi karena ini memang bukan untuk ASN gitu. Latihan ini bener-bener untuk non-ASN dengan kriteria. Karena tentunya apa ya kami tetapkan itu dari sisi penghasilan, kemudian juga dari sisi ekonomi. Mereka bukan yang mampu lah ya gitu ya. Tetapi mereka memang orang-orang yang kurang mampu, kemudian juga yati piatu dan juga bisa dilintas. Salah seorang patandang asal Tasik Malaya, Enung, dirina nembraken, kairut, aub, dineta pelatihan, lantaran Bogakarp, ngahontal karir impenanana selaku programmer. Masih cek Enung, sana jan, terlangsung nampak pagawean, dirina nampak rea pengalaman gawe tim TINA Jawa Barat, digital ekademi, serta ngawogan pengawaruhna. Pengalaman yang sangat luar biasa sekali dengan teman-teman dari berbagai usia, berbagai latar belakang pendidikan, berbagai wilayah, kami belajar bersama, menciptakan lingkungan belajar yang sangat luar biasa. Poin seru deh selama pelatihan itu. Terus kenapa sih tertarik mengikuti pelatihan ini? Tertarik itu karena saya juga dulu lulusannya itu juga, saya dulu lulusan itu juga, semangat ini menjadi bandung, tapi saya sempat switch karir, saya jadi interpreter dulu, kemudian saya juga berkeluarga, dan sekarang sudah ada waktu buat kembali ke karir impian saya di programmer, jadi saya ikut pelatihan. Kepala Diskom Info Jawa Barat, Ika Mardiah Ngembohan, pihak Namu Kalolongkrong Pendaftaran Kersakumna Warga Jawa Barat, Dina Pelatihan Anusatulwina Tahun 2025 Nubakal Datang. Budi Hartati, Bandung TV